Kadang-kadang orang dengar, eh ini bahasa Indonesia atau tidak? Tapi Indonesia tidak mengakui ini bahasa Indonesia, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kembali bersama dengan kami di channel ini. Semoga semuanya sehat walafiat dan selalu diberkati oleh yang maha kuasa. Oke, di penghujung tahun 2024 ini, ketika Indonesia dengan bahasa Indonesianya menorekan prestasi di pentas dunia sebagai bahasa resmi UNESCO, negara tetangga masih berkutat dengan mencari jati diri dalam kaitannya dengan bahasa. Eksistensi bahasa di negara jiran masih terus diulas oleh beberapa warga negaranya yang peduli dengan bahasa kenegaraan. Misalnya dari sisi penutur bahasa yang kadang bercampur aduk dengan bahasa asing yang mereka kenal dengan bahasa rojak. Saya mau katakan di sini adalah sebuah daerah di hujung Malaysia yang agak unik bagi saya karena saya lahir di sana. Mestilah saya mau mengangkat saya punya kampung, kan? Logat ataupun dialect yang dilontarkan oleh orang-orang Tawau ini berdasarkan keadaan demokrafinya adalah dia bersempadan dengan Indonesia. Jadi bahasanya itu berasimilasi, bercampur dan membangunlah sebuah bahasa Tawau. Bahasa Tawau ini kadang-kadang orang dengar, eh ini bahasa Indonesia atau tidak? Tapi Indonesia tidak mengaku ini bahasa Indonesia, kan? Sebenarnya orang merasakan, sedap lah dengar orang Tawau cakap bahasa baku, bahasa Malaysia yang sebenar. Jadi sebab percampuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia itu terjadi akibat pergerakan manusia, migrasi, percampuran, ada kaitan keluarga, susur galur dan sebagainya. Saya rasa dia bukan sahaja bahasa Tawau itu sendiri, bahkan pantai timur Sabah itu sendiri. Sandakan, Lahadatus, Semporna. Jadi dia membangunkan bahasa agak berbeza dengan bahasa Sabah pekat, bah yang terlalu banyak bah dan sebagainya. Sekarang, bila saya pergi ke Senanjung, isu bahasa Melayu ataupun bahasa baku ini boleh saya katakan agak kritikal. Kenapa? Bila saya sampai saja di lapangan terbang, lapangan terbang juga sebenarnya orang tidak panggil sebuah lapangan terbang. Orang panggil airport. Jarang orang mengatakan lapangan terbang? Jarang. Jadi bila saya pergi kaunter juga, kaunter biasanya akan cakap bahasa Inggeris. Kebanyakan orang-orang Senanjung sudah bercampur bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Banyaklah termas-termas sebenarnya yang kurang gemar guna ataupun segan menggunakan. Contohnya, maaf. Kita akan guna sorry. Selamat tinggal. Selamat jalan. Bye. Jadi banyak termas-termas ini sebenarnya yang menyebabkan kita sendiri tidak memertabatkan bahasa kebangsaan. Bila kawan-kawan Senanjung, mereka merasakan benda nireh. Contohnya macam, kan kita berpeluh kan? Kalau dekat Sabah, kami panggil keringat. Dia lain kan keringat kan? Kami berkeringat. Jadi, saya rasakan bahawa perlu untuk kita memertabatkan bahasa Melayu. Supaya orang lain datang, kalau dia rasa, kalau kita betul-betul yakin kita boleh bercakap tentang laut, kita boleh bercakap tentang hutan, kita boleh bercakap tentang ekonomi dan sebagainya. Biar orang yang datang itu, dia bawa translator ataupun jurubahasa untuk datang untuk faham apa yang kita mahu cakap dan sampaikan. Begitulah sebenarnya barulah kita boleh memertabatkan bahasa kita seperti orang di negara Jepun. Kita ini sebenarnya negara-negara tengah memperkenalkan atau memperkukukan identiti masing-masing. Kalau kita pergi ke Malaysia tapi nampak bangunan-bangunan tinggi, apa yang menarik? Kalau kita pergi ke Malaysia tapi kita cakap bahasa Inggeris, apa yang menarik? Tidak ada yang menarik untuk dipelajar, untuk dilihat dan sebagainya. Kebanyakan orang merasakan kita bercakap bahasa Melayu ini sangatlah law standard. Kelas bawah kan? Ataupun, oh ini orang sastra ni, orang seni dan sebagainya kan? Sebenarnya tidak begitu, sepatutnya kita kena bangga dengan bahasa kita. Bahasa Melayu itu dicampur lagi dengan delik-delik etnik, delik-delik kenegrian dan sebagainya. Dia sangat berwarna-warni dan menarik untuk dilihat, dikaji dan sebagainya oleh orang-orang di luar negara. Nah, itu tadi dari sisi penuturan bahasa yang bercampur aduk. Belum lagi dari sisi penaman bahasa yang juga masih menjadi polemik apakah bahasa Malaysia ataukah bahasa Melayu. Ya, memang tak ada bahasa Australia, tak ada bahasa Amerika Syarikat, yang ada bahasa Inggeris. Ya, saya setuju itu. Tapi dalam konteks negara kita, perpaduan tidak ada langsung sejak merdeka. Sistem yang ada pun memisahkan setiap bangsa. Bahkan, bahasa, budaya dan agama dijadikan alat politik perkawaman. Maka, saya fikir tak ada masalah kalau bahasa Melayu itu juga dipanggil sebagai bahasa Malaysia kerana ia menunjukkan bahawa bahasa ini milik semua warga negara Malaysia. Milik Melayu, China, India, orang asli, peribu Misabah dan Sarawak. Istilah bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Benda ini sebenarnya satu polemik yang tidak berkesudahan dekat Malaysia ini. Lama sudah, rakyat Malaysia ini saling bergaduh antara sesama lain. Kita nak gunakan istilah bahasa Melayu ataupun istilah bahasa Malaysia. Sebenarnya, benda ini kira macam dia mencapai tahap mainstream bermula 2007 lah. Padahal sebelum 2007 pun perbincangan perbahasa dan perkenaan isu yang sama sudah ada. Pada tahun 2007, Kabinet ketika itu mengumumkan penggunaan bahasa Malaysia. Sehingga buku teks dekat beberapa tahap pendidikan pun dipindah daripada bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia. Sehingga hari ini, rakyat Malaysia sendiri masih mengalami keceleruan identiti. Rakyat Malaysia sendiri keliru nak gunakan istilah bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia. Macam negara kita Malaysia ini, kita ada perlembagaan Malaysia lah sebagai perundangan yang paling tinggi. So, kita rujuk kepada perlembagaan. Tapi dalam perlembagaan, masih bahasa Melayu. Sebab itu sebenarnya, Dato' Raisi Atim dulu pada tahun 2007 kan, dia hebohkan. Kita menggunakan konsep bahasa Malaysia bila kita nak rujuk kepada perpaduan. Kita nak rujukkan perpaduan, kita gunakan bahasa Malaysia, istilah bahasa Malaysia. Memang benda itu agak komplikasi sebab itu sehingga ke hari ini, rakyat Malaysia masih mengalami keceleruan identiti. Dia nak gunakan bahasa Melayu atau bahasa Malaysia? Kira macam contoh penggunaan bahasa tapau, bahasa apa lagi, kautim macam itu kan, lepak, semua sebagian. Itu sebagian adalah variasi kepada bahasa Malaysia itu sendiri yang membentuk perpaduan kita semua. Tapi kalau kita kaji pula dalam disiplin ilmu, itu sebenarnya sebahagian daripada laras dalam bahasa Melayu. Nampak tak? Benda itu agak komplikasi. Bila dibincangkan komplikasi lah pula. Oke, kira macam kesimpulannya di sini, macam negara kita Malaysia ini kita ada perlembagaan, bahasa kebangsaan masih bahasa Melayu. Kecualilah perlembagaan perkara 152 itu telah dipindah, tapi sehingga hari ini belum dipindah. Jadi bahasa kita kebangsaan, bahasa Melayu. Tapi bila kita rujuk perpaduan, bahasa Melayu. Ya, diketahui sejak negara tetangga ini merdeka, penaman bahasa kenegaran memang berubah-ubah antara bahasa Malaysia dan bahasa Melayu. Hingga ada konsep sebagaimana yang dipaparkan tadi, bahwa bahasa kenegaran jika ditempatkan pada posisi isu perpaduan, maka dinamakan bahasa Malaysia. Tapi jika dalam konsensus negara bernama bahasa Melayu, sehingga tak heran jika ada ketidakpastian dalam identitas bahasanya. Dan ini berbeda dengan Indonesia yang sudah merumuskan serta menyepakati penaman tanah air, bangsa dan bahasanya jauh sebelum negara Indonesia merdeka. Karena saat itu pendiri bangsa sudah melihatkan ekor agaman di Indonesia, baik suku, bahasa, budaya dan agama. Saya fikir Indonesia menjadi lebih terbuka, lebih berdari saing kerana falsafah perpaduan mereka itu sendiri, iaitu bersifat melting point, asimilasi itu. Itu membuatkan rakyat mereka lebih lunak untuk meraihkan perbezaan. Kerana perbezaan itu sudahpun menjadi semakin kecil akibat proses asimilasi itu. Jadi ini kita perlu capai di Malaysia walaupun dengan cari berbeza. Kalau lah kita boleh mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa wacana untuk semua kaum, saya yakin kita pun boleh jadi seperti Indonesia. Terbuka, malah dari segi kita punya perbincangan pun rencam dan kita boleh sama-sama bangunkan naratif yang lebih baru untuk semua golongan. Bukan hanya T20. Ini kalau kita lihat kat Malaysia, nak cakap hal-hal serius, nak cakap bahasa Inggeris je. Betul, rakyat marhai tak boleh faham. Sedangkan kita nak ada kesinambungan antara yang di atas dan di bawah. Sebab itulah bahasa kebangsaan itu mampu mengangkat semua pihak jadi satu untuk memajukan negara. Ya, itu fakta Indonesia sebagaimana yang diulas pada video tadi. Namun di Malaysia berbanding terbalik dengan Indonesia yang meskipun sama-sama memiliki rakyat yang beragam, namun penaman bahasa masih menjadi dilema. Bahasa menunjukkan identitas berbangsa dan bernegara. Sekalipun hebat dengan bahasa asing, namun jika bahasa kenegaranya tidak dikuasai atau dicampur aduk antara bahasa asal dengan bahasa asing, maka cepat atau lambat bahasa asal pun akan punah. Apalagi dalam hal penaman bahasa masih menuhai polemik, maka cita-cita agar bahasa bisa menjadi martabat bangsa akan sulit terwujud. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.